Halo Youtube, di video ini saya akan simulasikan dan review produk SoundOff tipe TH10, Temperatur Humanity Smart Switch, Wi-Fi Controller Produk ini sudah support menggunakan Google Assistant, Amazon, E-Feed, dan Nest Oke, seperti itu untuk SoundOff TH10 Oke, di sini juga ada fitur-fitur yang sangat menarik dari SoundOff ini sendiri Ada fitur Remote Control, Timing Scheduling, Measuring Humanity, dan Temperatur Humanity, dan Share Control Oke, untuk seperti itu, untuk fiturnya, di samping itu, kita bisa download aplikasi e-Wheeling di Play Store dan App Store Nah, yang perlu diperhatikan lagi, selain dari fitur, yaitu dari kapasitas power sablannya Itu di antara range tegangan 110-240 VAC Dan untuk mass current, di antara range maksimal 10A dan max power, di antara range 2200 Watt Nah, seperti itu spesifikasinya, kita coba lihat unboxing Nah, ini untuk sensor Humanity dan ini untuk sensor temperatur Dua-duanya dibungsikan untuk SoundOff ini Oke, kita unboxing isinya apa Oke SoundOff-nya seperti ini, agak lebih besar Oke, SoundOff ini sudah dilengkapi dengan manual book Ada kartu garansi, QC Pass Oke, manual book untuk penggunaan Google Assistant, E-Fit, dan Nes Ada di sini Nah, di manual booknya sendiri Ada dua bahasa yang tertera Itu bahasa China dan bahasa Inggris Untuk sedikit simple wiringnya, sudah tertera adalah di sini Untuk wiring dengan lampu, dengan beban PC, dan beban lainnya ada Nanti teman-teman, saya jelaskan lanjut di video ini Oke, ngebahas SoundOff-nya sendiri Kita lanjut ke sensornya Nah, sini sensor Humanity dan sensor temperatur Tipe AM, yaitu sensor Humanity Itu sensor yang digunakan untuk mengukur kadar air di udara Jadi, pengukuran ini tidak bersentuhan langsung dengan objeknya Oke, kita lihat Nah, di situ Seperti ini untuk sensor Humanity Oke, satunya Kita buka, yaitu sensor temperatur Bentuknya Berbeda Kalau yang Humanity berbeda kotak Yang temperatur berbeda panjang Nah Kita bahas lebih lanjut mengenai Spesifikasi sensor Humanity-nya Kedua sensor ini Bekerja di antara range tegangan power supply 3 sampai 5,5 volt DC Untuk spesifikasi sensor AM Jadi, di antara range 0 sampai 9,9% reaktif Humanity Dengan temperatur Ini di antara range Minus 40 derajat Celcius Sampai 80 derajat Celcius Oke, keduanya bisa dipungsikan untuk mengukur temperatur Data pengukuran di sini Dipungsikan sebagai acuan kita selanjutnya Ketika kita akan mengukur suatu benda kerja Oke, kedua sensor ini Dapat difungsikan pada sound of tipe TH10 Dengan memplug in ke TH-nya Sudah disediapkan di situ colokannya Kita tinggal mencolokkan ke lubangnya Nah, seperti ini contohnya Baiklah untuk review sensornya seperti ini Saya juga akan simulisikan untuk buat aplikasi Pertama, select country and region Kita pilih kita tinggal di daerah mana Karena saya tinggal di Indonesia Saya pilih Indonesia Selanjutnya Kita isi yang ada di kolom merah Yaitu email dan password ID Setelah itu kita klik login Tunggu beberapa saat Dan klik simbol plus yang di bawah Lalu klik quick pairing Pairing ada di atas Setelahnya kita tunggu beberapa saat Dia akan pairing Zoom itu Pastikan wifi dan password ID terisi Dan GPS Smartphone hidup Dia akan tradisi auto untuk wifi-nya Oke sudah terisi Lalu oke Tunggu beberapa saat Sampai terkonek Terkonek di nama device Bebas Untuk disini Saya akan di nama smart switch Untuk simulasi saja Oke setelah itu Complete Oke dan got it Seperti ini Saya masuk ke smart switch-nya Nah kita lihat yang Tanda merah Itu tombol on off Dari sound off-nya sendiri Nah disini Tempereatur dan rumah detik Kita bisa setel Sesuai dengan keinginan kita High 10 Dan low 10 Oke untuk simpelnya saja Saya kasih beri contoh 40% Dan low 10-nya 30% Nah itu untuk statusnya Mau hidup apa mati Terlalu dari keinginan kita Yang warna biru artinya Hidup Nah ini juga ada selektor Manual dan Auto Yang ada di bawah Selanjutnya ada fitur Ada fitur scheduling Kita lihat bareng-bareng Seperti apa Disitu ada ketenangan Mount, dice, horse, dan minute Kita bisa schedule Sesuai dengan keinginan kita Dan itu juga ada ketenangan Tahun Tahun ini Ataupun datapan Selanjutnya ada fitur pengulangan Bisa diulang Sampai hari apa Maksudnya ada status Baiklah Dan ini saya akan simulasikan Sound off dengan beban lampu Baiklah untuk mempermudah Memahiminya Teman-teman bisa lihat Seperti apa wiringnya Ayo kita simak bareng-bareng Oke Saya ingin perjelas mengenai wiringnya Yang ini adalah fasah Masuk ke L Kita urut Nah Nah itu adalah fasah Yang satunya Masuk ke N Dan disini N di paralel Jadi kita bisa milih Yang mana saja Yang penting Yang itu N N yang satunya Masuk langsung ke beban Dan outputnya Hanya satu L Masuk langsung ke beban Bebannya untuk sekarang Saya pakai lampu bolam Nah oke Dan untuk yang ground Teman-teman bisa pakai Atau tidak Karena bebannya lampu Jadi saya tidak perlu pakai Oke Pasang penutupnya Biar lebih rapi Oke Setelah pemasangan sudah tertutup Saya coba hidupkan smartphone Untuk mensimulasikan Lebih lanjutnya Oke Jangan lupa naikkan MCB Oke Disitu terlihat Indikator warna biru Berkedip dari Sound off Artinya sound off Sudah hidup Kita coba Cek Untuk selektor manual Mastikan wiring sudah benar Oke Untuk wiring sudah benar Beban sudah menyala Artinya Beban sudah oke Jadi bisa selektor Auto Dengan menggunakan Sensor suhu Baiklah Untuk simulasi pertama Saya akan coba Coba pengukuran Menggunakan sensor Terlebih dahulu Sensor suhu Nanti akan dimasukkan Kedalam Air panas Dan nanti kita lihat Seperti apa Perubahan dari pengukurnya Seperti apa responnya Dan bagaimana Akurasinya Ini adalah air panas Yang sudah saya sediakan Untuk mengambil data Saya coba Masukkan air panasnya Dan kita lihat Seperti apa Kenaikan dari suhu Di sensornya Oke Tunggu beberapa saat Sensor naik Oke Artinya pengukuran bisa Kita coba Ke air yang biasa Air Tingin Tingin Oke kita lihat Perpilihan pengukurannya Dan disitu Ada dua status Mau status hidup Ataupun mati Terang lagi teman-teman Mengaturnya Oke Untuk disini Saya coba setel Suhu di antara 70 derajat Nanti lampu akan hidup Tunggu beberapa saat Sampai sensor menghitung Sambil menunggu Kita bisa lihat Nanti indikator lampu Oke Artinya disitu Suhu sudah tercapai Artinya Pengukuran sudah benar Tuh Respon sedikit Memang agak lama Dari biasanya Oke Selanjutnya Itu Saya coba Menggunakan sensor DHT Sensor DHT ini Pengukurannya Tanpa langsung Menjadi dengan objek yang diukur Untuk objek pengukurannya Saya menggunakan UAP Dari air panas Bebanya tetap lampu Dan kita ukur Dengan suhu Maksimal 36 derajat Oke Kita tunggu baru saat Sampai lampu menyala Artinya suhu Suhu ukur sudah tercapai Oke Sebagai bebanya Nanti di lampu Nah Itu artinya Suhu tercapai Dan lampu bisa auto hidup Spinsipannya seperti itu Dan saya coba Untuk mendinginkan Dengan cara memberi Udara Meniupnya Ketika suhunya tercapai Nanti akan disiapkan turun Kita lihat bareng-bareng Nah artinya Suhu sudah turun Dan lampu sudah mati Demikianlah Review dari ini Teman-teman bisa lihat Perbedaan antara Kedua sensor ini Yang pertama Sensor untuk mengukur Temperatur Dan sensor untuk mengukur Kelembaban Dua-duanya Difusikan untuk mengukur suhu Dengan Cara pengukuran yang berbeda Dan ingin bertanya Bisa tanya di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa Subei